Bab 1375 Empat alam Transcendent Tapi saat Trevor Yee baru selesai bicara Song bersaudara melangkah maju di kiri dan di kanan Aura membunuh yang mengerikan menyebar dari tubuh mereka Seketika menyelimuti Trevor Yee dan August Tuang Saat ini Trevor Yee dan August Tuang merasa seakan ada sebuah puncak gunung menekan bahu mereka Keduanya berdiri di tempat Tidak berani bergerak Keringat dingin tidak hentinya mengalir di pipi mereka Jerry yang menatap Trevor Yee yang ketakutan tanpa ekspresi Berkata datar Hargai waktu-waktu terakhirmu Selesai bicara Jerry yang langsung berjalan melewati Trevor Yee dan August Tuang Seakan tidak melihat keduanya Song bersaudara mengikuti pergi Dengan cepat Mereka bertiga menghilang dari pandangan Trevor Yee dan August Tuang Tekanan seperti gunung barusan baru menghilang Trevor Yee dan August Tuang hanya merasa seluruh tubuh mereka menjadi rileks Keduanya terengah Tuan muda Trevor Takutnya kali ini kamu menemui musuh yang sulit dihadapi Lama kemudian August Tuang baru berkata dengan serius Trevor Yee mengertakkan gigi Dengan ekspresi bengis berkata Di depan keluarga kekaisaran Yee Tidak ada musuh yang sulit dihadapi Walaupun dia sungguh sulit dihadapi Maka aku juga akan menghancurkannya Tuan muda Trevor Ada dua orang master yang melindungi di sisi pemuda itu Identitasnya pasti tidak biasa Bahkan mungkin Tuan muda dari leluarga seni bela diri legendaris August Tuang berkata Walaupun Jerry yang sudah pergi Namun dia tetap memiliki perasaan diintai dewa kematian Terutama ucapan yang dikatakan Jerry yang sebelum pergi Tidak mungkin bukan Bagaimana mungkin orang keluarga seni bela diri legendaris bisa datang ke kota kaisar Yee Kali ini Trevor Yee juga ketakutan Barusan dia hanya terlalu marah Jadi mengucapkan kata-kata kasar Sebagai cucu kaisar Yee Sudah mengalami berbagai macam latihan dari kecil Dia bukan orang bodoh Dengan cepat mengerti beberapa hal Meskipun bakat bela dirinya biasa-biasa saja Namun dia juga master alam dewa tahap awal Tapi August Tuang di samping adalah master alam dewa tahap akhir Bahkan master alam dewa puncak juga belum tentu dapat menjadi lawan August Tuang Bahkan master setingkat August Tuang juga barusan tertekan oleh aura bela diri yang keluar dari lawan Dapat dibayangkan dua master di sisi pemuda itu paling tidak ada di setengah langkah ke alam transcendent Bahkan mungkin alam transcendent Seorang pemuda didampingi dua orang master yang mungkin di alam transcendent Kalau begitu apa mungkin identitas pemuda itu biasa saja Memikirkan lagi saat sebelum pergi Jerry yang menyuruhnya untuk menghargai waktu-waktu terakhir Dia tiba-tiba sedikit panik August Tuang Sekarang aku harus bagaimana Dia barusan berkata agar aku menghargai waktu-waktu terakhir Maksudnya adalah Dia akan membunuhku August Tuang Kamu cepat beritahu padaku Aku harus bagaimana Kali ini Trevor Ye benar-benar panik Namun August Tuang sangat tenang Setelah terdiam sejenak Dengan serius berkata Jangan khawatir Walaupun dia adalah tuan muda dari keluarga seni bela diri legendaris juga tidak dapat berbuat apa-apa padamu Sekarang kita kembali ke kediaman keluarga kekaisaran Ye Benar Kita cepat kembali ke kediaman keluarga kekaisaran Ye Di kediaman keluarga kekaisaran Ye ada pelindung Di sana barulah tempat paling aman Trevor Ye bergegas berkata Lalu berbalik pergi Di jalan pulang Trevor Ye baru bertanya August Tuang Apa terjadi hal besar? Kalau tidak bagaimana mungkin kakek bisa tiba-tiba memanggil anggota keluarga di luar untuk kembali August Tuang menatap Trevor Ye dalam-dalam Selanjutnya berkata Kaisar Ye Sudah meninggal Apa? Apa katamu? Mata Trevor Ye terbelalak Suaranya meninggi Tidak banyak orang yang tahu perihal kaisar Ye meninggal di gunung Yan Walaupun Trevor Ye adalah cucu kaisar Ye Tapi dia juga tidak tahu Seminggu yang lalu Kaisar senior mengadakan pesta ulang tahun di kota Yan Sebenarnya demi desa emperor Pada saat bersamaan juga demi mengejutkan berbagai keluarga di Kyushu Lalu membentuk sebuah aliansi dengan keluarga kekaisaran Ye sebagai pusatnya Selain itu Masih demi menghadapi seseorang Terakhir Terjadi perang besar antara kedua pihak Kaisar Ye meninggal di gunung Yan August Tuang juga masih sedikit takut saat mengungkit hal ini Karena kemampuannya belum mencapai alam dewa puncak Jadi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun satu minggu yang lalu Bila memikirkannya sekarang Tidak ikut malah menjadi suatu hal yang baik Kalau tidak Mungkin dia juga meninggal dalam perang besar itu Trevor Ye terbengong lama Di mata semua orang keluarga kekaisaran Ye Kaisar Ye seperti dewa Asal ada kaisar Ye Keluarga kekaisaran Ye dapat semakin lama Semakin bersinar Namun August Tuang malah berkata dewa Di dalam hati keluarga kekaisaran Ye sudah meninggal Dapat dibayangkan rasa terkejut dan khawatir dalam hati Trevor Ye Walaupun dia adalah cucu kaisar Ye Namun karena bakat bela dirinya biasa saja Jadi tidak terlalu populer Jadi di antara dia dan kaisar Ye Tidak ada perasaan yang begitu mendalam Tidak hanya keluarga kekaisaran Ye Di beberapa keluarga kaya top lainnya Hanya junior yang memiliki bakat bela diri luar biasa Atau memiliki kemampuan yang melebihi kebanyakan orang Yang baru diberi posisi penting dalam keluarga Meskipun Trevor Ye juga mencapai alam dewa tahap awal Namun bila dibandingkan dengan saudara-saudara di generasinya Masih ada perbedaan yang sangat besar Kali ini Dia tiba-tiba dipanggil kembali ke keluarga Awalnya mengira kaisar Ye mengetahui berita dia mencapai alam dewa tahap awal Lalu akan ditempatkan dalam posisi penting Siapa sangka Ternyata kaisar Ye sudah meninggal Sebenarnya siapa orang yang membunuh kakek Beberapa lama kemudian Suasana hati Trevor Ye baru menjadi tenang Menatap August Wang dan bertanya Di mata August Wang juga muncul rasa takut yang besar Berkata Jerry Yang Tidak ada orang di keluarga kekaisaran Ye yang tidak tahu nama Jerry Yang ini Setelah mendengar nama ini Trevor Ye seketika terdiam Menurut informasi yang diberikan keluarga Jerry Yang juga master alam transcendent Seorang master alam transcendent yang belum mencapai usia 30 tahun Sama sekali tidak sebanding dengannya Sebenarnya Kaisar Ye bukan dibunuh oleh Jerry Yang Melainkan dibunuh oleh Tono Liu dengan menggunakan teknik Gu Namun demi menggerakkan niat membunuh master keluarga pada Jerry Yang Lindan Ye berkata Jerry Yang yang membunuh kaisar Ye Jerry Yang Trevor Ye menyerukan nama ini sambil mengertakkan gigi Tapi jangan khawatir Walaupun kaisar Ye sudah meninggal Namun kaisar senior sudah keluar dari gunung Sekarang ada dia yang melindungi keluarga kekaisaran Ye Keluarga kekaisaran Ye hanya akan semakin kuat August Wang berkata menghiburnya Selanjutnya berkata Kali ini Kaisar senior memanggil semua anggota keluarga kekaisaran Ye Demi memastikan keamanan anggota penting keluarga Karena di kediaman keluarga kekaisaran Ye ada pelindung Ditambah ada kaisar senior Tidak ada orang yang dapat mencelakai kita Aku dengar Jerry Yang hari ini juga akan datang ke kediaman keluarga kekaisaran Ye Masih berkata akan memusnahkan keluarga kekaisaran Ye Trevor Ye tertawa dingin Tidak tahu diri Apa sungguh mengira karena dirinya sudah memasuki alam transenden Memiliki bakat bela diri yang luar biasa Maka dapat memusnahkan keluarga kekaisaran Ye Asal dia berani datang ke kediaman keluarga kekaisaran Ye Dia pasti akan mati tanpa kubur Saat keduanya sedang menuju kediaman keluarga kekaisaran Ye Di sisi lain Jerry Yang sudah bertemu dengan orang keluarga Lee dari kota kaisar sangguan Tuan Yang Setelah bertemu Jerry Yang Ekspresi Carson Lee sangat bersemangat Seketika berlutut dengan satu kaki Lalu dengan bersemangat berkata Anda akhirnya datang Seminggu yang lalu Dia diatur oleh Jerry Yang untuk datang ke kota kaisar Ye Awalnya Jerry Yang berencana datang ke kota kaisar Ye Setelah menyelesaikan urusan kota Yan Lalu membantu Carson Lee menggulingkan keluarga kekaisaran Ye Dan menggantikan mereka Namun tidak disangka Graal Yuan meninggal Jerry Yang menunggu tujuh hari setelah kematiannya Baru langsung pergi ke kota kaisar Ye Saat ini Di belakang Carson Lee Belasan master dengan aura menakutkan berlutut dengan satu kaki Song bersaudara menatap Carson Lee yang berlutut dengan satu kaki Dalam hati diam-diam terkejut Carson Lee ternyata juga seorang master alam transcendent Ditambah mereka Di pihak Jerry Yang Ada empat master alam transcendent Kubu seperti ini Selain keluarga kekaisaran legendaris dan keluarga seni bela diri legendaris Dapat menekan semua kekuasaan top bukan Jerry Yang sedikit memicinkan mata Melambaikan tangan Berangkat Bersambung Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.